Kembali di Good Afternoon dalam segmen Good Election, kader Partai Amanat Nasional Egi Sujana dan LSM Tim Pembela Ulama laporkan dugaan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia ke bawah SLU RI. Ya, sementara mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendro Priyono menduga surat surah yang tercoblos di Malaysia merupakan berita bohong atau hoax. Jumat pagi, kader Partai Amanat Nasional Egi Sujana beserta LSM Tim Pembela Ulama melaporkan dugaan kecurangan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia ke bawah SLU. Mereka melaporkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, serta penyelenggara pemilu yang ada di Malaysia karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka melaporkan KPU RI Paslon Capres nomor urut 01, Jokowi Maruf Amin dan Caleg Partai Nasdem Davin Kirana yang surat suaranya tercoblos. Mereka menganggap dugaan kecurangan terjadi dengan terstruktup dan masif. Kita kecewa melihat komentar Ketua KPU ini soal yang biasa-biasa saja. Keheranan kita berarti kalau ini hal biasa berarti sudah sering terjadi dong. Itu logika yang sederhana. Maka saya ingatkan Arief Budiman sebagai sahabat saya, ini hal yang luar biasa. Ini harus ditindak dengan tegas. Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM, Hendro Priyono, menduga surat suara yang tercoblos di Malaysia merupakan berita bohong atau hoax. Ya, Hendro Priyono yakin bahwa Stu dan KPU akan mengungkap isu tersebut seterang-terangnya agar publik mengetahui. Untuk itu, dia meminta masyarakat tidak mudah termakan berita bohong dan tetap tenang. Karena hal-hal seperti ini bisa memancing keos. Keos itu bisa karena hoax. Dan ini hanya masyarakat sendiri yang bisa meredam. Hoax-hoax ini terus-menerus berkeliaran ya, sepanjang menjelang gemilu. Tolong masyarakat bisa segera memisah-misahkan mana yang benar dan mana yang hoax.